Viral Rayanza namplok bos Indosiar langsung ramai singgung baby L. Kok gak ngajak ke Leslar? Raffi Ahmad memboyong keluarganya ke Qatar demi menonton Piala Dunia 2022 secara langsung. Ia pun mengajak kedua buah hatinya, Rafathar dan si Bungsu Rayanza. Momen ini sempat dibagikan oleh Raffi dan Nagita melalui sebuah story di Instagram mereka pada Minggu 20 November 2022. Pada story tersebut, ternyata ada sosok wanita lain selain Nagita Slavina yang turut menemani Rafi Ahmad dan keluarga kecilnya. Sosok wanita tersebut ternyata bukan orang sembarangan. Setelah telusuri lebih lanjut, wanita tersebut adalah Harsiwi Ahmad. Harsiwi Ahmad dikenal sebagai salah satu bos M-Tech Group yang membawa beberapa stasiun televisi terkenal seperti SCTV dan Indosiar. Harsiwi Ahmad membagikan unggahan khusus terkait keberangkatannya Eko Qatar bersama Rafi Ahmad dan sekeluarga di Instagram. Wuhu, siap menonton FIFA World Cup Qatar 2022 bareng A-A Rafathar dan Cipung at Rafi Nagita 1717. Tulis Harsiwi Ahmad di Instagram pada Minggu 20 November 2022 kemarin. Bahkan dalam unggahannya, tampak fotonya hanya berdua dengan Rayanza. Sontak foto ini pun menjadi sorotan dari netizen. Harsiwi mengenakan atasan berwarna krim dan masker berwarna peach. Sementara Rayanza yang ada dalam gendongannya mengenakan baju putih sembari memamerkan wajah mengemaskan. Momen bos Indosiar SCTV menggendong Rayanza ini pun mendapatkan banyak komentar dari netizen. Banyak yang menyebut Cipung sebagai kesayangan dari Harsiwi Ahmad. Wah ada Cipung nih keren, tulis netizen. Cucu Indosiar kedua nih Cipung, tambah yang lain. Sementara itu ada yang malah menyinggung nama Baby L. Seperti diketahui, Harsiwi Ahmad sebelumnya foto bersama Baby L dan membaikannya di Instagram. Bahkan ia sempat menyebut Baby L sebagai cucunya melalui caption di Instagram. Lah gitu dong bu, yang lain juga pengen digendong gak cuma Abang L. Komentar seseorang, kok gak ngajak-ngajak kele selara ya timpale yang lainnya.